Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di creative channel oke guys balik lagi di sentra rumah jamur insan serbulawan channel inspirasi, motivasi dan semangat untuk bergira usaha guys ya balik lagi di kumbung insan yang sederhana ini seperti biasa guys kalau kalian sudah melihat uploadan dari creative channel berarti kalian harus siap-siap ya siapkan buku catatan kemudian siapkan juga memori untuk mengingat setiap informasi ataupun ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan bisa kalian terapkan di dalam usaha bodhidaya jamur tiram kalian guys oke guys di video kali ini seperti biasa insan akan memberikan informasi sekitaran tentang jamur tiram guys ya sekitaran tentang backlog, f2, kemudian f0, pda, kemudian segala macam lah ya guys yang berhubungan dengan jamur tiram oke guys satu hal menarik yang membuat insan agak sedikit lucu ya guys ya setiap kali seperti di video yang semalam insan itu ada mengupload tentang f2 ya guys ya f2 itu adalah keturunan kedua dari bibit ataupun media pda ataupun media f0 yang biasa digunakan untuk indukan jamur tiram tapi guys setiap insan mengupload ataupun membuat video tentang informasi f2 ataupun f0 tapi kenapa ya penontonnya itu sepi ya guys ya apakah tertarikan kalian itu belum sampai ke sana gitu ya guys ya padahal guys sebenarnya itu adalah ujung tombak dari pembuatan backlog ya guys ya pembuatan backlog jamur tiram jadi guys intinya seperti ini kalau kalian sudah berhasil membuat pda kemudian kalian bisa membuat satu aja satu botol f0 yang udah jadi bagus makanya kalian udah bisa membuat satu pabrik jamur guys satu kumbung jamur kan kapasitas 100 ribu bagelok ya guys ya nah kalian bayangkan guys jadi satu pda itu bisa jadi sekitar 100 ribu bagelok ataupun minimal 10 ribu bagelok lah ya guys ya 10 ribu bagelok itu yang udah kualitas super super jadi kalau kalian sepertinya tidak tertarik atau tidak mengerti ya guys ya coba tulis di kolom komentar di bawah apa yang kalian pikirkan saat insan itu mengupload video tentang f2 itu ya guys ya f2 atau f0 seperti yang video sebelumnya itu kan ada pertanyaan dari kolom komentar nah bagaimana ciri-ciri f2 yang sudah tua ya guys ataupun membedakan f2 yang sudah tua dan f2 yang belum tua nah jadi disitu insan sudah satu hari videonya baru sekitar 40 orang yang menonton ya guys ya padahal kalau insan biasanya mengupload video tentang bagelok ataupun masalah-masalah sekitar bagelok sekitar sterilisasi, inokulasi, masalah kontaminasi nah itu dalam satu hari aja udah hampir ratusan yang menonton ya guys ya udah mencapai 100 lah tapi ini mengenai pda ataupun mengenai f2 baru sekitar 40 orang apa kalian gak mengerti atau gimana coba tulis di kolom komentar di bawah ya guys ya apa yang kalian pikirkan tentang f2 itu ya guys ya kenapa kalian tidak memiliki minat untuk mengetahui informasi ataupun ilmu sekitaran tentang f2 itu padahal itu adalah biasa dibilang itu ilmu yang sering ditutup-tutupin atau ilmu yang sering tidak disebarluaskan oleh pengusaha-pengusaha sukses sementara disini insan berusaha untuk membaginya kepada kalian secara gratis ya guys ya tapi kalian gak mau menonton ya guys ya bukan insan memaksa kalian harus menonton tapi kalau memang kalian memang serius ataupun memang kalian sungguh-sungguh mau menjalankan usaha ini ya kalian harus mengetahui itu guys itu hukumnya wajib ya guys ya wajib gak sunah jadi memang itu ilmu bisa dibilang itu kasta tertinggi dari pembudidayaan jamur tiram ya guys jadi kalau kalian udah menguasai itu setidaknya kalian sudah menggenggam 90% itu dari ilmu budidaya jamur tiram kalau kalian sudah berhasil membuat itu berarti untuk masalah membuat beglog itu hanya seperti membalikan telapak tangan aja ya guys karena ibarat kata itu pelajaran di SMA sedangkan beglog ini pelajaran di SD ya guys ya pasti kan sudah sangat mudah ya guys ya buat kalian satu informasi juga insan belajar PDA ataupun F2 itu guys sampai hampir 1 tahun ya guys ya baru selesai baru finish sementara di beglog insan hanya sekitar 2 bulanan sudah katam sudah bisa sudah jadi beglognya jadi buat kalian guys coba mungkin ada strategi yang diberikan untuk para-para master ya guys ya coba kuasai dulu ilmu tersulitnya maka ilmu termudahnya itu akan sangat lebih mudah lagi tapi kalau kalian menguasai ilmu yang mudah di ilmu yang sulit kalian kalau tidak kuat mental ya kalian bisa down ya guys ya oke guys nah itu sekilas aja ya guys tadi sekilas info tentang bibit jadi buat kalian semoga ketertarikan kalian itu tentang jamur tiram semakin bertambah semakin 100% yakin lah ya guys ya nah di video kali ini insan akan membahas tentang beglog ya guys ya seperti yang kalian kalian minati lah ya guys beglog jadi insan akan memberikan informasi tentang apa perbedaan beglog yang panjang dengan beglog yang besar ya guys ya nah jadi disini insan coba memberikan referensi kepada kalian insan disini menggunakan beglog yang ukurannya agak sedikit panjang yaitu 18x38 ada juga yang 18x40 kadang insan kehabisan stok jadi insan gunakan yang itu pokoknya dia medianya lebih panjang dibandingkan yang lain ada yang ukuran 20x35 kemungkinan ada yang 20x37 nah seperti itu guys jadi disini insan akan memberikan perbedaannya kepada kalian dan alasan kenapa insan memilih beglog ataupun plastik yang ukurannya panjang ya guys ya daripada yang ukurannya besar jadi guys untuk penjelasannya mungkin akan insan singkat seperti ini ya guys ya untuk secara logika kalau yang plastik ukurannya diameternya kecil sudah pasti dia untuk mendapatkan bobot yang seimbang dia harus panjang ya guys ya kalau dia ukurannya panjang dan diameternya ini kecil maka dia panenan jamurnya itu akan bertahap ya guys ya artinya bertahap seperti apa guys dia itu akan kalau seperti insan bisa insan bagi menjadi 3 atau 4 kali panenan ya guys nah satu panenan pertama dia akan menghabiskan nutrisi segini guys mungkin itu bisa sekitar keluar 2 onan kemudian yang kedua segini kemudian yang ketiga hampir habis kemudian yang terakhir dari belakang ya guys ya tapi kalau insan menggunakan plastik yang diameternya besar kemungkinan panenan pertama dia sudah menghabiskan setengah dari nutrisi ya guys ya sudah 50% kalau yang diameternya besar seperti ini nah karena kemudian karena dia permukaannya ini lebar kemungkinan tumbuh jamurnya dia langsung hampir banyak mungkin hampir 2 on setengah ataupun lebih guys hampir 3 on tapi sekali lagi tergantung komposisi dari kayunya komposisi dari nutrisi yang kalian tambahkan nah seperti itu guys logikanya yang setelah insan pelajari seperti itu jadi guys kalau panen insan bisa bertahap sampai seperti itu bisa tahan sekitar 3 bulanan ya guys ya 3 bulan lebih tapi kalau insan menggunakan plastik yang diameternya besar itu panenannya hanya bertahan beberapa kali panen aja setelah itu sudah kecil-kecil kali dia guys sudah tidak maksimal lagi nah karena apa guys karena itu tadi diameternya besar kemudian tumbuhnya dia lebih banyak nah satu hal yang menyusahkan kalau yang seperti itu bagi pasar kalian yang masih sempit ya guys ya buat kalian yang baru-baru pemula coba kalian cari bagelok yang diameternya lebih kecil tapi lebih panjang nah itu bisa karena itu bisa memperlama masa panen dengan pengeluarannya sedikit-sedikit ya guys ya jadi kalian bisa sambil mencari pasar hasil panen tidak terlalu banyak langsung kalau yang diameternya besar maka dia akan memenuhi bageloknya ini guys nah ini bisa panenannya bisa sangat banyak kali nanti kalau yang diameternya besar nah seperti ini ini adalah contoh bagelok rusak tapi masih tumbuh ya guys ya nah ini bagelok rusak makanya insan tahan disini insan susun disini karena dia masih bisa tumbuh jamur yang cantik seperti ini guys jadi guys penjelasannya seperti itu ya guys ya kalau dari perisi creative channel kalau buat kalian ya terserah kalian itu hanya masukan ataupun saran dari insan buat kalian guys kalau kalian pasarnya sudah pasti banyak kalian bebas memilih plastik yang model seperti apa ataupun kalian bebas mengganti-ganti ukuran plastik kalian ya guys ya tapi kalau dari creative channel udah dari dulu ukurannya segini supaya menjaga ciri khas dari creative channel ataupun dari sentral kami jadi ukurannya tidak diganti-ganti guys kami menyukai bagelok yang model panjang lagi pula kalau ditata di model rak yang gantung seperti ini guys kalau model panjang dia agak sedikit lebih mudah ya guys ya lihat seperti itu lebih mudah kalau yang dia modelnya pendek dia agak sulit guys karena bisa gampang ambruk gampang rubuh susunannya jadi seperti itu guys salah satu alasan kenapa insan memilih ukuran plastik yang lebih panjang daripada yang lebih besar sekali lagi guys kalau ada pertanyaan kalian jangan ragu tanya ataupun tulis di kolom komentar di bawah ataupun dari whatsapp juga ada udah ada insan sering tulis di deskripsi video-video kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan jangan ragu jangan setengah-setengah terjun ke dalam usaha guys nanti model kalian hanya habis disitu-situ aja kemudian yakin dengan usaha yang kalian jalani cari ilmunya kumpulkan ilmunya bergabunglah dengan orang-orang yang memiliki usaha sejenis ya guys jadi kalian bisa sharing tukar pikiran bisa mendapatkan masukan ataupun bisa mendapatkan saran dari orang-orang yang sudah lebih lama lagi menjalankan usaha kita jumpa di video yang selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh